Konten adalah bagian yang sangat penting untuk SEO. Tanpa isi konten yang berkualitas, mesin pencari tidak akan punya informasi yang cukup untuk mengindeks halaman kamu dengan benar atau membantu kamu menentukan peringkat. Pemilik bisnis online, situs web, ataupun blog pasti sudah tidak asing lagi dengan search engine optimization atau SEO. Tapi kalau kamu adalah pebisnis pemula yang sedang mencari tahu bagaimana mengoptimalkan kunjungan terhadap website kamu, maka kamu ada di video yang 4. Singkatnya, SEO adalah suatu cara untuk meningkatkan keberadaan situs web pada search engine result page, sehingga akan membuat situs web kamu lebih mudah ditemukan. Mengapa ini penting? Karena ternyata 75% pengguna internet hanya memperhatikan halaman pertama pencarian Google. Itulah kenapa penting untuk memastikan website kamu ada di halaman pertama. Kali ini, aku akan membahas bagaimana search engine optimization berpengaruh terhadap website kamu. Search engine optimization itu berbeda ya dengan iklan berbayar. Karena dalam metode SEO, kamu tidak perlu membayar untuk bisa berada di peringkat teratas mesin pencari Google. Kalau kamu ingin membayar untuk bisa berada di peringkat teratas mesin pencari Google, kamu bisa mempelajari search engine marketing ya. Secara sederhana, cara kerja SEO adalah dengan menunjukkan kepada search engine bahwa konten kamu adalah hasil terbaik untuk topik yang sedang dicari orang-orang di internet. Karena semua search engine punya tujuan yang sama, yaitu untuk menampilkan hasil terbaik dan yang paling relevan kepada penggunanya. Banyak orang menganggap SEO dan pemasaran konten sebagai strategi yang berbeda. Padahal justru SEO dan pemasaran konten saling berhubungan dan saling melengkapi. Tanpa adanya konten yang berkualitas, kamu tidak akan sadar manfaat sebenarnya dari SEO. Konten adalah bagian yang sangat penting untuk SEO. Tanpa isi konten yang berkualitas, mesin pencari tidak akan punya informasi yang cukup untuk mengindeks halaman kamu dengan benar atau membantu kamu menentukan peringkat. Beberapa hal yang menentukan peringkat website kamu di Google adalah kualitas konten, backlink, search intent, kecepatan website, optimisasi keyword, tampilan mobile, keamanan website, sampai informasi bisnis yang relevan. Kalau kamu tidak punya strategi SEO yang solid, maka halaman di situs web kamu tidak akan pernah dilihat atau dibagikan. Dan situs web dan blog kamu hanya ada secara online. Tapi tanpa ada tujuannya, tidak ada pengunjung yang menyadainya. Dengan adanya SEO, akan meningkatkan visibilitas halaman website kamu di mesin pencari dan mendorong orang untuk mengunjungi hingga membeli produk atau layanan kamu. Jadi, dengan meningkatkan kualitas pada konten SEO, kamu bisa menambahkan nilai nyata ke bisnis kamu. Disamping membantu situs web dan konten kamu mudah ditemukan, SEO juga dapat membantu bisnis mencapai sejumlah tujuan, seperti meningkatkan brand awareness, lalu lintas situs web, konversi, pengalaman pelanggan, dan lainnya. Itulah mengapa sangat penting bagi kamu pemilik bisnis maupun seorang digital marketer memiliki pemahaman yang kuat tentang SEO. Semoga video ini dapat membantu kamu ya. Kalau kamu butuh hosting dan domain untuk keperluan website kamu, silakan kunjungi adiklohost.com atau bisa cek promo terbaru di halaman adiklohost.com.com Silakan tuliskan pertanyaan atau saran kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa!